assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teaser lovers welcome back to channel teaser update ya diksepatasi yang hari ini Bang Min hadir pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial al-sat Ahmad dan Ketirah Andini namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu keep support Bang Min dengan cara pecah tombol subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan tuh update-an terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini channel teaser update pastinya Oke mari teaser lovers kita cek kapasnya info-info hangat dan terbaru papa saya dan mamanya selain dikesempatan siang hari ini ya check it out yang pertama ini Bang Min akan memberikan update seputar karya-karya dari Katiara Andini on DSP spotify baik itu dari album tiara Andini dari iepati untuk cinta maupun single memilih aku teaser lovers perhari ini lagu Meri merasa indah on digital streaming platform spotify sudah tembus 74 juta stream di DSP tersebut dan juga di update oleh Instagram world setiara ofisial disini menambahkan caption new setiara Andini merasa ini sudah mencapai 74 juta stream in dan spotify tuh teaser lovers jika yang tadi Mbak Merin sekarang Mbak Johnson kedua lagu ini di album Mutiara Andini memang selalu nih teaser lovers ya memiliki pencapaian jumlah stream hingga juta-juta and dan hampir berbarengan walaupun lagu Merin release terlebih dahulu lagu janji setia tidak mau kalah dong untuk penambahan jumlah streamnya on DSP spotify per sekarang news update janji setia 39 juta stream on spotify di update oleh Instagram Mutiara Solo disini juga menambahkan caption news update single janji setia per 17 Oktober 2022 mencapai 39 juta stream on digital streaming platform spotify jadi keep streaming ya teaser lovers para mutiara dan juga tim aset untuk karya-karya dari katiara Andini on digital streaming platform spotify Mari kita tembuskan semuanya menjadi puluhan juta hingga ratusan juta stream to amin masih seputar karya dari katiara Andini nih teaser lovers kali ini kita pindah ke DSP lainnya yaitu iTunes di update oleh Instagram tiara news official menampilkan gambar dengan keterangan new entry janji setia debu di cat iTunes top song kamboja posisi ke-69 ini di negara kamboja ya tisa lovers dan juga Instagram tirani sovisil menambahkan caption new entry janji setia di iTunes top song kamboja posisi ke-69 cap streaming mutiara tim asa dan juga para tisa lovers tentunya untuk datanya tisa lovers ya seperti apa yang diabel oleh Instagram tiranius official ini untuk lagu katiki nomor 69 di iTunes negara kamboja dasar pertanggal 18 Oktober 2022 jam 7 waktu Indonesia bagian Barat jam 7 pagi hari tadi itu tisa lovers kalian sendiri di nomor 69 aku kati Randini lagu Mbak Janssen malahan lagu Mbak Janssen diatasnya lagu Selena Gomes ya tisa lovers hahaha kamboja itu nomor 69 janji setia data ditampilkan oleh Instagram tiranius official tentunya pagi hari tadi bangun mengupdate dari Instagram mutiara update dia menyajikan sebuah mood booster untuk penyemangat hari ini tisa lovers Alhamdulillah setelah admin ya bangun dari tidur pastinya langsung ditepati dong tertulis disitu Selamat pagi mutiara hebat day yeh eh by the way pada lucu gemes minta dicubit anak rambutnya deh maksud dibanguni jam sebelas itu jam 11 pagi jam sebelas malam ada yang membangunin tapi ada yang bilang jam sebelas itu siang ternyata mau heran tapi ini mutiara tapi nggak papa aku udah bangun duluan wille Oke habis ini aku kasih kalian booster ya mood booster biar makin semangat hari ini 12 dan tiga siap-siap ya tisa lovers tinggal di swipe up tentunya hehehe ya sudah mengikuti Instagram mutiara update ini pasti tahu dong apa yang dimaksud oleh mood booster dari dia ya pastinya update-an Instagram story seperti ini tisa lovers editing yang keren yang sempurna dengan kualitas high definition resolution tentunya selalu menjadi update-an signature dari Instagram mutiara update tuh ini tentu saja pada saat alnugerah music Indonesia tisa lovers yang kau sebelum yang kanan gaun hitam itu pada saat kateran ini berjalan di atas red carpet dan yang gaun merah pastinya ketika kateran ini bersama dengan bestinya leodra ginting mengumumkan nominasi di panggung Ami words mood booster selanjutnya dari Instagram mutiara update terlihat disini sesi qne atau question random yang di update di video short channel YouTube yang kateran dini dikeluasa juga oleh Instagram mutiara update dengan editing yang keren tuh tisa lovers masih ingatkan pertanyaan ikoniknya ya hehehe pilih jungkuk BTS atau al-share Ahmad kateran dini sempat terdiam sejenak ya daripada menimbulkan kontro PC dan pertikaian kata kateran dini yang real-real saja deh pastinya al-share Ahmad dong lagian juga sekarang bukan waktunya buat halu-halu lagi ya tisa lovers hehehe dan update-an utamanya headline news kabar utamanya ada di sini nih tisa lovers ini Bang mendapatkan dari Instagram panggil aku kerucil sepertinya ini dikesempatan kemarin malam ya di situ ada kapal tisa kita al-share dan katiti yang baju hitam itu tentu saja itu adalah sakira jasmine tisa lovers bersama dengan pacarnya jadi ceritanya dikesempatan kemarin malam ada yang double day tapi sayangnya tidak ada bocoran sama sekali ya namanya saja kapal mahal kita nih perlu effort perlu kerja keras perlu kerja ekstra untuk mendapatkan nasupan-nasupan dari duo bucin kita sepertinya ini berada di Bandung ya teaser lovers sekian saja dahulu nih untuk apa yang dapat Bang Mina update di kesempatan kali ini siang hari ini dan Bang Mina akan segera kembali dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya tetap stay tune di channel teaser update bangun dan jawabkan terima kasih nih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax